Baik lagi ke YouTube channel Jagon Hello bareng gue Bang Semi dan Pera Devi Jadi kita mau bacain awards interkom Gak tau gak interkom? Gak tau kak Payah lu jualan dong gak tau Kan baru Kan aku disini masih baru guys Jadi Pera itu Buat kalian yang nonton dan follow tiktoknya Jadi yang buat nanya-nanya atau nyari-nyari IG nya Nanti bakal ada di deskripsi box Oke Jadi interkom itu apa sih kak? Interkom itu alat komunikasi Kalau lu tau HT Walking-walking Kan itu kan dipakainya kalau lu ngeronda Terus kalau gak mungkin kan Itu ditaruh di helm Dan buat menghindari lulu orang yang Kalau di jalan suka ngobrol Ganggu orang lain Apa? Jadi fungsinya interkom itu buat ngobrol di jalan gitu kak? Iya sama kalau yang punya pacar gak Hah? 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 Apa? Ketiup angin Ngomongannya ketiup angin Oke Terus sekarang emang lagi rame banget kak? Parah Kalau lu gak percaya lu lucu dirman nih Padahal makanya gitu ya kak? Diluar an itu kan interkom namanya kak? Bukan Rame anak motor di sudirman Rame anak motor Terus Jadi anak motor sekarang tuh wajib banget punya interkom Wajib punya interkom Kenapa? Karena mereka motorannya tuh biasanya gak sedikit Jadi bisa lebih dari dua orang Oke Jadi kita bisa ngobrol bareng nih sama beda-beda riders Iya Keren banget ya interkom guys Iya Lu pake gak? Enggak Iya makanya kita minta Jadi makanya kita minta Ayo interkom Nah karena kan Motoran itu biasanya kan Empat orang Lima orang Bahkan CRT mungkin bisa jadi Oke Jadi kadang-kadang suka kayak Eh ini ketinggalan Ini ketinggalan Nah kan suka Duluin dulu yang depan Eh bentar-bentar tungguin Ini ketinggalan Kok pake interkom kan enggak Eh bentar-bentar Sini ketinggalan Nah jadi yang depannya gak usah Gak usah Jadi yang depan udah tinggal nungguin aja Oke Gitu Jadi di video kali ini kita bakal Kasih tau Nominasi Interkom terbaik 2021 Oke Nigo udah megang nih kak Jawabannya Nanti Pas lainnya nanti ya Jawabannya nanti ya Jadi Untuk di interkom kali ini Harganya variatif Oke Dari harga berapa sih kak? Dari yang mulai budget pelajar Sampai Yang Sultan Set dah Beneran kak Gue disekat gigi loh Gue disekat gigi loh Gue disekat gigi loh Jangan kurang ajar loh Dan yang kita kasih nominasi disini adalah Yang kita jual Penilainya tergantung dari Penjualan dan juga Temen-temen yang sudah voting Oke Terus kak Kalau lu liat postiganya di tim jagoan Itu kan ada tuh Lu follow gak tim jagoan? Follow lah Liat kan ada poster votingnya Lu voting gak? Belum Gak usah sih emang Gak usah sih Iya Kan kita yang ini ya Gisah Kita yang adain guys Masa kita yang voting Nah iya Dan nominasi untuk interkom terbaik tahun 2021 Menurut jagoan helm Nominasiya adalah Jeng 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 Nah itu dia tadi Per Nominasinya Nominasinya Iya Kira-kira siapanya yang menang Tau gak lu? Dan boleh dibuka Per Gimana ya? Bentar megangnya Kok gini Joy Megangnya kok Muka aja kok gini Cal Cal Diam Cal Apa ini bacaannya? Barang-barang ya Bacanya barang-barang ya Oke Oke Satu Dua Tiga Pemenangnya adalah AJS Q7 Heeey Jagoan helm bersama gue Alivia Di video kali ini Gue akan nge unboxing Interkom Intercom yang mereknya EJS Q7 Kita perdana hari ini dual vlog Jadi bukan road review sendiri lagi Tapi berdua Kenapa? Karena kita reviewnya Intercom Intercom apa tuh bang? Intercom budget pelajar Yang baru rilis Apa tuh? EJS Q7 ya Bentuknya liatin dong? Bentuknya Keren kan bentuknya Kayak yang merek sebelah Yang premium Oke buat EJS Q7 Lu tau gak kenapa EJS Q7 yang menang? Gak tau kak Alasannya pertama Bentuknya tuh mirip banget sama Intercom yang harganya 5 juta Jadi bentuknya tuh looksnya tuh udah keren Tapi secara fitur memang EJS Q7 tuh Bisa dibilang friendly user Atau gampang lah dipakainya Di aksesnya tuh mudah Di otak-atiknya tuh mudah Makanya dia Untuk harga segitu Fiturnya dapet Looknya juga dapet Makanya laku banget Pantesan Jadi pemenangnya Dalam world ini Kalau buat nominasi Eh untuk juara 2 nya Itu dipegang sama IT I1 I1 Oke Buat yang ketiga Itu R8 Masih sama-sama IT ya Padahal IT pemain baru loh tahun ini Keren dia udah menang Oke mungkin segitu aja awards dari gue Bang Semi dan Pera Devi Untuk awards selanjutnya kalian bisa nonton di next video Nanti bakal ada lagi Dari entah Bang Radit sama Kak Tami Atau Kak Tami sama Kak Pera Tergantung Oke Jadi Untuk intercom Apakah di tahun depan Masih dipegang sama EJS Atau digantikan Kita lihat aja Kita tungguin aja Kita tungguin aja Atau bakal ada intercom baru mungkin Yang bisa nyambung Sampai ke rumah Sinyalnya Coba Kan gatau Kita tungguin aja Keren ya kan Teknologi semakin maju guys Betul Oke segitu aja Untuk awards kali ini See you next video Bye 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 bye